Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi Discord yang jalan pas kalian nyalain laptop atau nyalain komputer dan mungkin kalian enggak mau gitu ya untuk jalan otomatis dan memang kalau jalan otomatis itu bisa bikin bootnya gitu ya atau mungkin BIOS timenya itu jadi lebih lama gitu. Dan mungkin kalau kalian udah coba juga ke taskmanager itu enggak bisa dimatiin dari taskmanager karena memang enggak ada ya setahu saya gitu, kepencet ya, saya coba cari ke taskmanager startup dan disini enggak ada yang namanya Discord ya, jadi untuk mengatasinya gitu kalian bisa langsung aja buka Discordnya, coba disini saya buka OBS aja sih, disini kalian cukup ke Discord dan disini ada nama Discord kalian ya kan, dan disini kalian cukup klik aja ke user settings, nah disini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya Windows settings ya, dan disini kalian untuk yang open Discordnya kalian pasiin aja di off gitu atau di yang abu-abu untuk off dan untuk ijo ini adalah untuk yang nyala gitu, dan mungkin kalau kalian pengen dinyalain dan startnya minimize gitu ya, atau mungkin enggak kebuka window kayak gini, jadi cukup jalan di background aja ya, kalian bisa cek di tray-nya gitu ya, kalian bisa coba nyalain juga untuk ininya, cuman karena saya enggak terlalu sering juga sih ya pakai Discord, jadi saya untuk yang open Discordnya saya matiin aja aja gitu, tapi ya memang untuk video kali ini memang untuk dimatiin, dan ya disini deskripsinya adalah save yourself a few clicks and let Discord create you on computer startup, untuk saya sih enggak sih, untuk saya dimatiin aja, ya karena saya memang jarang juga sih main Discord deh, dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye bye! Terima kasih telah menonton!